Ya malu lah kalo misalnya ini kan, yaudah dari situ, semua orang yang ada di ofis, itu meja ofis tuh udah laptop-laptop cabutin, udah adonan semua tuh, berat, kita ngegulungin, udah sampe subuh, dua hari gue. Oke, nah lu kan sempet cerita ke gue kan, kayak collab itu penting banget dalam FNB, ya kan? Itu dalam titik mana yang lu mulai bercollab, dan seberapa penting sih collab itu dalam bisnis makanan di Jakarta? Nah kalo collab tuh, mungkin kalo collab besarnya sama Mama Gigi ya, yang besarnya itu second produknya Brule, collab sama Mama Gigi, tapi pertama kali collab menurut gue itu ya sama, sama coffee shop-coffee shop, menurut gue. Itu collab pertama sih menurut gue, itu kan kolaborasi kan, kerjasama lah, itu juga sama temen-temen di area, di area kota-kota lain Brule itu juga, gue bilangnya kolaborasi juga. Maksudnya kerjasama juga, dia kan yang punya tempat juga mereka kan, tapi kalo yang kolaborasi itu kan bisa nambah, bisa nambah market kan. Iya misalnya lu, kayak gue punya kopi, lu punya Brule, lu bisa dapet market gue, gue juga bisa dapet market lu kan. Iya cross market kan, itu juga dibutuhkan. Terus juga pas sama Mama Gigi, itu kesempatan yang emang beruntung lah. Itu lu bayar Mama Gigi atau kayak persentase juga? Kita bagi hasil. Oke, dan untuk Mama Gigi trust lu tuh, hebat banget bro. Jadi, sebenernya partner gue tuh punya hubungan cukup dekat lah sama Mama Gigi, jadi sebelum kita jualan, Mama Gigi tuh udah pernah nyobain Brule sebenernya. Oke. Gitu, jadi dan kata beliau enak gitu, dan akhirnya dapet kesempatan untuk kolaborasi, jadi kita, ya siapa yang gak mau gitu ya kolaborasi sama Mama Gigi, Jadi, tapi emang Mama Gigi ini gak asing sama produk-produk Brule gitu. Tapi kan lu sempet cerita di awal kayak, produk lu ini kan pasti di market yang size AB kan, berarti size yang atas. Berarti untuk influencer atau public figure yang marketnya, fansnya itu di bawah itu mungkin gak terlalu nge-tap kan. Dan kalo yang gue liat juga, Mama Gigi, Rafi Ahmad itu kan lebih terdengar terhadap market yang lebih awam, lebih di bawah gitu loh. Nah berarti, seberapa efektif waktu itu kolaborasi lu sama Mama Gigi? Efektif banget sih menurut gue, untuk menggaungkan nama Brule ke pulau-pulau lain tuh, efektif banget. Langsung mau jualan di sini dong Kak, mau jualan di kota ini, mau jualan di sini. Gila banget menurut gue. Untuk yang gak tau, kalian ngapain aja sih sama yang Mama Gigi? Kolaborasi tuh kayak apa? Ngapain aja? Ya intinya kita berkolaborasi dengan Mama Gigi, jadinya kita mengeluarkan produk, namanya Brule Bom Mama Gigi, dan ini produk paling barunya nih. Ini namanya Cheese Pocket Mama Gigi. Jadi kerjasamanya se... produk itu khusus kolaborasi sama Mama Gigi, gitu. Jadi Mama Gigi dapet bagiannya dari produk itu doang juga. Itu bukan Mama Gigi masuk Brule ya? Eksperiencenya gimana kerjasamanya Mama Gigi? Gue, gue waktu itu, gue kan ngefans banget ya, ngefans banget waktu pertama kali. Kak, izin mau ngonten dong Kak. Waktu pertama kali pas Mama Gigi ke rumah tuh, gue sama... Oh, dia langsung ke rumah gitu? Pernah ke rumah, waktu itu pas lagi mau launching Brule Bom ini, kita potong tumpeng gitu lah sama Mama Gigi. Pas dateng, pas dateng tuh gue gak usah gulalan. Next, next undang gue bro. Atau siapa yang di sini mau diundang ketua Mama Gigi? Lo mau diundang kan ketua Mama Gigi? Hahaha Pas dateng tuh, gue sama abang gue tuh senggol-senggolan. Cantik banget gitu. Gitu ngefans banget gue dan orangnya lucu banget. Lucu banget, maksudnya kayak... Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kalau gue jadi dulu sih, gue minta di masakin terus ya. Kak, ini kita ada produk baru nih. Kak ini tester lagi dong gak? Kak ini tester dulu. Memaksimalkan, ya gak bro? Iya, betul. Tapi jadi efektif, maksudnya lo ke produk yang spaget itu... Itu juga akan terdampak juga gitu loh. Dan alhamdulillahnya dengan adanya produk baru ini ternyata ngangkat salesnya si spageti juga. Gak makan salesnya spageti. Kayak lo liat kayak, aku dateng kesini liat Mama Gigi makan ini gitu loh. Iya, iya, iya. Iya, gara-gara banyak yang taunya karena Mama Gigi. Karena banyak yang taunya brulunya punya Mama Gigi kan. Iya, iya, iya. 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 Tapi ya itu juga gue liat sih bro, kayak... Business F&B sama Public Figure kan banyak ya. Kayak misalnya... Kue artis. Iya kue artis itu banyak banget kan. Kayak mungkin lo sempet kayak tahun berapa ya 2018? Kayaknya sama Public Figure tuh punya kue bro. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi you wasn't sustaining. Iya, iya. Balik lagi kalo gue sih... Gue gak tau ya itu kenapanya gak sustain ya. Gue gak ngulik gitu tapi... Kalo gue balik lagi fokus ke produk aja sih. Maksudnya selama... Karena banyak juga orang yang kayak... Ah ini... Temen-temen gue ya. Kayak, ah ini... Kolaborasi sama artis paling rasanya biasa aja. Betul. Karena udah ada... Apa namanya... Stereotype... Si kue-kue itu kalo menurut temen-temen gue nih ya. Gue gak tau rasanya kayak gimana. Tapi ternyata... Ya... Kalo kita fokus lagi sama produknya dan ternyata enak... Ternyata itu works kok gitu. Menurut gue. Jadi balik lagi fokus ke produk sih menurut gue. Produk is the meaning yang penting. Iya, maksudnya F&B men. Lu... Yang produknya lu makan gitu kan. Jadinya... Harus... Harus enak. Lu quality control juga ada pasti orang quality control di... Ada, ada, ada. Tim lu pasti gede banget ya sekarang. Or at least gimana. Iya. Alhamdulillah. Sekarang... Dule udah... Ya kurang lebih... Banyak lah lumayan. Banyak lah. That's good lah. Iya. Lumayan. Tapi ya kembali ke quality control. Lu pernah gak sih kayak... Ngalamin kayak customer company. Masih banyak ya apalagi F&B. Banyak ya. Lu pernah gak? Banyak ya. Gua aja yang kayak belum sebesar itu. Maksudnya... Pernah lah tiada kayak customer. Ya ada rambut di sini. Ya ada... Tiada karet. Gua juga gak tau kalo bisa ada karet di sini. Bro, I oven my pizza. Karet tuh pasti meleleh dong kalo ada. Tapi ya udahlah. Iya mba maaf saya kirim balik gitu loh. Lu gimana? Gua juga kayak gitu. Misalkan ada komplain. Ya mau gak mau kita harus... Kirim lagi ke mereka. Kayak new one. Tawa antara refund atau kirim lagi kan. Bahkan gua waktu itu yang lucu. Gua sampe... Ada... Customer yang komplain karena... Jatoh di gojek. Oh gua juga pernah. Jatoh di gojek. Gua kirim lagi. Padahal maksudnya itu... Tapi ya... Itu penting juga tuh kayak... Ternyata... Gua juga baru belajar nih. Admin. Admin online shop itu lu gak bisa yang kayak pasif. Lu gak bisa yang kayak... Ditanya baru jawab gitu. Harus kayak ngobrol. Dulu gua ada cerita. Jadi ada satu... Anak SMP atau apa gitu ya. Tinggalnya di Bekasi. Dibilang kak aku udah nabung pengen beli brule. Tapi ongkirnya kemahalan kalo ke Bekasi. Nah sama salah satu waktu itu partner gua yang masih jadi admin. Itu dia akhirnya ngejodohin. Jadi ada satu ibu-ibu dari Bekasi juga mau beli brule. Jadi digabungin. Eh ini aku ada nih satu sama customer aku. Satu mau ke Bekasi juga. Aku gabungin aja ya. Biar ongkirnya kalian bisa bagi dua. Oh itu customer servicenya bagus banget sih. Harus gitu. Itu ternyata sangat... Sangat... Sangat penting ya. Ya lah kan. Kalian kayak show that you care banget dengan customer kalian. Gua sih ga denger. Belom sempet kayak gitu ya. Gua sempet denger sampe temen gua ada yang curhat sama adminnya brule bro. Saking deketnya gitu. Orang ada yang minta digambarin naga atau apa gitu. Dikatunya minta digambarin. Kagak temen gua katanya ini bukan ke brule. Tapi kayak buat yang lain gitu. Iseng-sengnya dia kayak malam minggu lagi sepi. Dia chat-chatin aja gitu lah. Apa kabar gitu. Tapi emang harus kayak gitu. Pandemic bro. Semuanya stress. Iya. Iya. Lu jualan. Namanya lu jualan. Lu ga boleh judus kan. Iya. Lu... Gimanapun juga ya customer kan. Gua ngerasain banget sih. Kayak waktu itu kayak... Gua kan sempet tutup. Bawalah Bambinos juga kan. Gua jadi admin sendiri. Gua yang bales-balesin tuh sendiri. Jadi gua kan cuman berdua. Gua sama partner gua. Dia pokoknya... Dia back-end. Gua front-end lah. Gua yang di... Apa apa? Ngewhatsappin. Ngebales-balesin Whatsapp. Itu emang... Kadang talking to Indonesian people. Itu capek bro. Kayak... Gua udah auto... Auto... Apa namanya? Auto reply. Jadi orang kalo bisa nge-text Whatsapp kita. Itu langsung boom. Menunya keluar. Halo kak. Masih mulai liat menu nya ga? Gila mati kayak. Mulai liat menu dan prices ga? Itu kan paling common kan. Hei. Ada disitu bro. Atau kan tinggal pencet doang. Kita kan Whatsapp for business. Itu kan lu bisa pencet udah bisa liat katalog ya kan. Tapi emang capek banget kayak. Tapi itu harus dibalas. Betul. Iya kan. Lu harus. Lu harus bener-bener kayak. Aduh sabar. Sabar. Orang ada yang waktu itu. Gue dapet cerita dari kakak gue. Jadi ibu-ibu. Dia salah ngasih nomor. Jadi kan. Brule kalo mau ngambil pesanan dikonfirmasi dulu kan. Kak pesanan udah ready. Udah bisa di pick up. Nah kita tuh udah ngasih tau info itu. Cuman ke nomor yang salah. Karena ibunya salah ngasih nomor. Tapi ibunya marah-marah. Kok belum gini-gini sih gini-gini. Bu saya udah kirim kok. Oh nomornya salah. Gitu udah marah duluan. Gitu-gitu lucu sih. Dan paling pusing tuh kadang. Interaction with the gojek driver bro. Kayak. Wah ini saya udah sampe di depan rumahnya. Tapi orangnya gak akan ngangkat. Saya bel-bel juga ngangkat. Aduh gue kayak. Aduh gimana ya mas. Kalo gue selalu baik ya sama orang gojeknya. Kayak gue gak pernah marah. Tapi mereka kayak selalu lancar deh gue. Bukan. Cuman ngurusin gojeknya itu. Yang kayak pusing banget kadang. Iya gue santai sih. Gue selalu kayak ngomongnya baik. Gue kayak. Ya mas disini ya pak. Coba tolong ditelepon lagi ya pas. Tapi paling-paling sering tuh. Kalo misalnya dia. Nelfon kita. Padahal nyampenya. Dia udah nyampe ke customer. Tapi nelfonin nelfon kita. Oh itu ribet gak sih. Kayak. Saya udah di depan. Pak saya yang disini. Iya. Boleh telfon yang satunya lagi gitu. Iya. Pak saya yang ngirim. Iya saya yang ngirim. Bukan penerimanya. Boleh telfon yang penerimanya gitu. Aduh. Itu ya itu sih. Kayak admin sama gojek itu. Lo pasti lo awal-awal bagian apa? Ladi berdua. Semuanya pas awal-awal tuh ya. Ada yang. Kalo kakak gue. Admin. Banyaknya. Kalo gue bagian dapur gue. Bagian dapur dan delivery gue jadi ngambil. Ini ke gojek gitu. Kakak lo yang kasian dong yang harus handle semuanya gitu. Iya iya iya. Untungnya gue gak dapet kebagian itu ya. Musing. Iya kakak gue kebetulan cewek kan. Lebih rapih lah. Lebih rapih lah untuk ngomong sama customer. Dia gimana di admin work? Dia kayak selalu on atau gimana? On. Selalu. Gak mungkin 24-7 tapi kan. Waktu itu sampe ada jam 12 gitu tuh masih masuk-masuk. Masih. Kayak. Ada waktu itu cerita kayak. Perasaan malem. Apa. Mesegenya tinggal berapa puluh. Pas pagi-pagi udah berapa ratus lagi gitu. Wah itu. Iya gitu. Itu kadang mata sampe capek bro. Balas-balasin itu kayak. Aduh pusing gitu loh. Capek tapi gimana ya. Capek tapi seneng bro. Maksudnya artinya. Kita. Alhamdulillah peminatnya. Banyak gitu. Jadi. Kalo kata nyokap gue. Dan sekarang kata orang-orang. Capek sekarang tuh. Alhamdulillah capeknya capek kerja. Bukan capek nyari kerja gitu kan. Iya. Gitu. Dan lu juga membuka lapangan pekerjaan juga kan. Kemarin. Amin. Amin. Ya insyaallah. Gimana Bas? Tanya dong. Gak boleh gak boleh. Lu kan bukan host hari ini. Gimana gue? Gimana gue? Gimana gue? Boleh dong. Belumnya pernah ada masalah gak? Yang kayak. Yang kayak. Oh shit momen banget. Kayak. Ini harus kita. Tepatnya gitu. Kayak. Di gue kayak. Ternyata. Jadi ini kayak. Kami bahayakan. Kami bahayakan. Kami bahayakan. Kami bahayakan. Ada. Itu. Jadi. Sebenernya kesalahannya di gue. Oh ini. Ini nih. Jadi. Waktu itu. Gue. Pada saat itu. Produk development kan. Gue bukan langsung merah guys. Jadi. Gue waktu itu. Diskusi. Sama. Team operation gue. Satu hari itu. Kira-kira kapasitasnya. Bisa berapa. Oke. Itu produknya mama gigi. Waktu itu. Mau launching. Mau launching nih. Oke. Intinya gue miskalkulasi lah. Gue miskalkulasi. Kapasitas produksi. Eh gue belum minum gak sih? Boleh lah. Minum dulu ya. Ini kan yang juicy topic. Minum dulu. Jadi. Gue miskalkulasi lah. Eh ininya. Itungan. Itungan. Kapasitas produksi. Anggepannya bayangannya gini. Untuk besok. Misalnya ada order seratus. Misalnya. Besok. Malem ini. Gue baru 30 yang ready. Sedangkan untuk nyiapin 30 itu seharian. Wah gila. Dan itu pre-order. Duit udah masuk. Gak mungkin kan gue batalin. Wah lucu dong. Gak lucu gue batalin. Sebenernya bisa aja di Tokped. Gue batalin gitu. Dan itu eksklusif Tokped lagi waktu itu. Ininya. Apa launching produknya. Wah gila. Malulah kalau misalnya ini kan. Ya udah. Dari situ. Semua orang yang ada di ofis. Meja ofis tuh udah. Laptop-laptop cabutin. Udah adonan semua tuh. Berat. Kita ngegulungin. Udah sampe subuh. Dua hari gue. Dua hari bener-bener ngegulungin. Padahal maksudnya. Sudah ada tim produksi. Yang udah di dedicated gitu. Untuk itu. Cuman kakak kejar. Jadi akhirnya yang kasarannya. Yang orang-orang di ofisnya. Turun ke kitchen semuanya. Sampai kakak-kakak gue. Itu udah. Ngegulungin. Kita bilangnya mulung. Mulungin. Kayak bitterballen gitu. Lu tau kan. Udah gitu aja sampe pagi. Dua hari tuh. Jumat dan Sabtu. Inget banget gue. Dan tapi yang gue pelajari ya. Dari situ. Satu yang kata kakak gue. Dan ini gue inget banget. Ketika lu punya masalah kayak gitu. Lu fokusnya ke solusi. Dulu. Jadi. Jangan marah-marah dulu tuh. Ya sebenernya kan. Ya. Kalau yang gak bagus. Bisa aja kita marah-marah. Sama tim produksi kita gitu ya. Udah ya udah. Bodo amat. Pokoknya lu beresin deh. Pagi gue gak mau tau lu lembur-lembur deh. Tapi gak. Rasanya itu juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Karena kekurangan orang kan. Solusinya ya. Solusinya kita ikut. Ikut mulung. Ikut turun. Apa ngegulungin gitu. Nah terus. Baru setelah fokus sama solusi. Baru kita evaluasi. Gitu. Dan. Dan. Gimana caranya yang. Kasarnya yang top level itu. Kalau misalnya. Ada masalah ya harus turun ke bawah. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu doang. Dan itu ternyata. Itu yang gue pegang banget sampai sekarang. Itu gue belajar. Belajar. Real. Real banget tuh gue belajar. Ternyata. Untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak. Tidak melulu harus. Marah-marah. Itu. Itu gila sih. Itu kolektif banget sih ya. Siti banget. Lu mulungnya sambil nangis gitu. Gua udah. Gua udah bikin. Gua udah kayak. Tipes nih gua. Gua tipes deh gitu. Bukan covidnya gua tipes nih gua nih. Gua sampe. Jadi. Adonannya tuh bener-bener segede gini nih. Segede gini tuh adonan semua yang belum di. Belum. Yang belum dipulung. Itu tuh ada. Ada dua berapa belas gitu. Ya udah. Gua setiap. Setiap bawa ini tuh. Gua happy birthday. Gua udah kayak gitu aja. Ada lagi. Ada lagi nih. Gua sampe pagi. Iya. Udah. Udah bener-bener ketawa-ketawa. Udah. Ketawa aja udah. Mau gimana aja udah. Nah oh shit momen juga. Lu pernah adek gini gak sih. Soalnya kan gua juga pernah tuh. Kerja restoran juga di Melbourne. Restoran. Itu juga hari pertama launching itu. Langsung ada customer company. Yang sampai di Instagram. Dibilang kayak. Saya pesennya ini. Tapi tiba-tiba. Ada. Apalah rambut atau apa gitu. Dan itu. Sempet diposing di Instagram. Itu pasti Brule. Pernah menghadapi hal itu lah. Namanya juga FNB kan. Customer complaint. Yang seniat itu gitu loh. Lu. Pernah oh shit juga gak. Handle nya juga gimana. Ada gak ceritanya juga yang kayak. Kayaknya kalo yang sampe IG. Karena rambut sih gak ada ya. Kita kalo misalnya rambut. Pernah ya pasti ada lah ya. Setiap makanan tuh. Pasti ada pernah rambut. Tapi. Alhamdulillah yang sampe IG sih. Belum pernah. Paling ada orang yang kayak komplain. Sampe nge-block Brule. Karena. Karena lama. Nunggunya. Itu oke lah. Itu komplain oke lah. Cuma. Dia sampe kayak. Ya gitu deh intinya. Dia nge-block Brule. Sampe karena lama. Nunggunya. Tapi akhirnya kita kirimin juga. Gitu. Lu kan bisnis keluarga juga nih. Nah. Menurut gue kan. Ada yang bilang. Yang. Never make. Never start a business. With your family. Or your girlfriend. Or untuk perempuan. Or boyfriend gitu lah. Karena itu udah sangat personal. Kayak. Man if you messed up. You messed up the whole. Not just release. Not just. You messed up the whole relationship gitu loh. Nah pasti ada momen lah. Kayak misalnya. Tadi kan lu oh shit momen gitu kan. Kayak. Damn ini salah gue nih. Nah itu tuh. Kalian sebagai. Apa ya. Kayak bisnis keluarga itu. Apa ya kayak. How do you handle. Problems. And don't take it personally. Sampai ke masalah. Keluarga juga gitu loh. Ya pastinya. Di meja makan. Gak akan pernah kita. Ngomongin. Di. Kita ngomongin brule tuh. Di. Di. Di kantor gitu ya. Paling kalo ngomongin brule yang. 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 Kayak. Ada ide-ide gitu ya. Di rumah juga bisa. Cuman kalo. Misalnya ada masalah apapun tuh. Biasanya di jam kantor. Terus. Tapi gue. Justru gue merasa sangat beruntung. Gue bisa. Belajar sama orang-orang. Terdekat gue sebenernya. Orang-orang yang paling ngerti gue. Kayak waktu tuh gue. Pernah lagi di fase. Yang kayak. Ah broken heart banget nih gue. Terus kayak. Mungkin yang broken heart nonton. Ya tapi. Untungnya kakak gue bilang gini. Ya udah lo. Lo. Lo kalo mau. Ya lo. Tenangin diri dulu. Kalo udah siap lo bilang gue. Soalnya banyak nih. Yang nunggu lo di depan. Maksudnya. Banyak yang. Yang lo harus lakuin di depan gitu. Jadi. Gue. Menurut gue. Sebuah. Apa ya. Menurut gue rezeki sih. Menurut gue. Gue bisa belajar. Langsung. Dengan orang terdekat gue. Dengan orang yang paling bisa ngertiin gue. Dan. Cara. Jadinya menurut gue seru sih. Kalo gue ya. Kalo gue sekarang ngeliatnya seru. Sekarang kita. Jokesnya tuh jadi jokes. Lumayan ada jokes-jokes kerjaan gitu loh. Jadi menurut gue lucu aja. Itu dan. Karena kita menjalankannya. Senang. Dan yang menurut gue. Saling percaya. Itu juga. Saling percaya dan. 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 Karena semua orang tuh punya. Porsinya masing-masing gitu. Maksudnya. Di. Di keluarga gue juga pasti. Porsinya gak sama kan. Ada. Ada yang. Ada yang lebih besar. Porsinya. Ada yang lebih kecil. Dan menurut gue. Karena adil. Jadi gak ada iri-irian menurut gue. Gitu. Tapi relationship lo. Dengan keluarga. Sebelum brulee. And after brulee. Pasti sekarang. Lebih. Lebih. Lebih solid. Pasti. Karena. Ya omongannya ya. Itu. Terus gitu kan. Gimana caranya nih. Supaya. Brule salesnya naik. Atau gimana gitu. Dan seperti kakak lo bilang lagi tadi. Ya kalau ada masalah. Bukannya. Kalian pendem-pendemin. Ah lu sih. Lu sih Zak. Gak becus kerjanya. Malah kayak. Kita cari solusi ura. Keren sih. Guys. Kita tujuan juga harus gitu guys. Kalau ada masalah. Kita cari solusi. Bukan saling menyalahkan. Satu sama lain. Oke. Lu doang. Lu doang. Lu doang. Lu kawin dulu. Biasanya yang ngomong gitu. Yang sering salah. Ya jadi maaf. Saya Dava. Saya confess disini. Biang karok. Masalah tujuan. Yang gitu. Anyway Zak. Kita udah mau. Gua. It's my last question sih actually. Gua pengen nanya aja sih. Menurut lu juga. Apa sih. Hal-hal yang lu liat nih. Dari anak-anak muda. Yang buat FNB itu. Kena. Hal apa yang biasa. Membuat mereka gagal. Dan ga sustain. Dan terakhir. Buat gua tips aja sih. Buat. Kita. Anak-anak muda nih. Hmm. Atau siapapun yang buka FNB. Online. Itu biar. Kalian bisa grow. Dan sustain itu. Kayak gimana. Hmm. Tidak. Susah loh bro. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang susah. Kalau yang. Yang menurut gua. Sering gagal. Kalau FNB ya. Menurut gua. Kalau gua yang. Kalau menurut gua tuh produk. Menurut gua. Jadi. Enggak. Belum. Menurut gua. Perlu. Perlu di develop lagi. Untuk. Untuk bisa dapet. Dapet. Hasil yang oke. Menurut gua. Terus. Juga kadang-kadang pembeda sih. Pembeda. Produk. Produk lu tuh harus beda. Menurut gua. Kayak sekarang. Orang jualan kopi banyak banget kan. Dan sekarang raksasanya kopi juga. Udah gila. Kayaknya udah ga bisa di kalahin lagi gitu. Kopi kenalan udah banyak banget ya. Iya kan. Iya. Lu kalau sekarang jualan kopi doang. Menurut gua. Apa. Gua. Sampai sekarang gua belum menemukan. Apa. Apa yang menjadi. Diferensiasi gitu. Karena. Karena. Menurut gua. Diferensiasi itu sangat penting gitu. Untuk. Untuk lu. Untuk lu bisa. Bersaing gitu. Tapi. Kalau gua bisa sharing dikit ya. Kalau gua juga ngerasa. Kayak. Pas Bami no sugar launching. Kayak pizza gua. Deep dish. Itu kan. Sedikit produk diferensiasi. Tapi ga beda jauh banget. Gak kayak off banget. Sampai orang kayak males. Ansi nih. Tapi gua kayak. Coba untuk nge tweak dikit. Pizzanya itu lebih tebel. Lebih yang kayak dari Chicago. Lebih apa. Jadi itu lebih. Iya kan. Sedikit berbeda aja gitu. Coba bikin. Iya. Padahal maksudnya. Berulai aja menurut gua. Salah satu diferensiasinya tuh cabai. Menurut gua. Orang banyak komenternya tuh di cabainya. Cabai-cabean lah ya. Tuh. Kesukaan lu kan. Iya. Lu juga. Tuh. Bulan puasa geng. Iya bulan puasa. Maksudnya bulan puasa kalo makan. Tapi lu kenal cabai-cabean kenal. Bukan kalo misalnya bulan puasa. Cabai-cabean ga enak. Buka puasanya gitu. Oh iya. Kebawah sampe sekarang. Oh iya. Ini kan udah malem. Ada kontaknya ada? Cabai-cabean ya. Oh iya ada. Gak enak gitu. Bulan puasa gitu. Hahaha. Iya gitu. Jadi menurut gua diferensiasi menurut gua. Oke. Terus. Apa tadi pertanyaan lagi? Tips lah. Tips. Nih kalo gua boleh sharing ini menurut gua. Hal yang paling penting yang gua pelajari dari brule. Kekuatan dari niat baik. Ini agak spiritual ya. Tapi ini beneran gua alamin soalnya. Jadi. Brule tuh awalnya niatnya kan. Gimana caranya kita bisa berbagi berkah. Dari brule. Oke. Berkah tuh kan bisa antara lapangan pekerjaan. Atau. Rezeki. Atau. Sebatas makanan anak juga berkah kan itu. Nah. Ya gua awalnya mikir kayak. Sebagai anak paling bungsu di brule. Gua mikir kayak. Ya. Ya namanya bisnis juga pasti niatnya harus baik lah. Tapi ternyata. Ada satu momen yang membuat gua. Sadar kalo. Itu ternyata kekuatannya gede banget. Contoh. Jadi kayak gini. Pada saat itu kan gua mengerjakan. Dari. Mulai motong bawang nih. Kita semua mulai motong bawang. Sampai ngasih ke Gojek kan. Pas gua ngasih ke Gojeknya nih. Itu awal-awal pandemi. Kita juga tau awal-awal pandemi itu. Gojek sepi order. Ya kan. Sepi order. Nah. Pas gua kasih. Gojeknya bilang ke gua kayak. Mas. Makasih ya. Gara-gara jualannya mas. Saya udah bulak-balik ke mas tuh tujuh kali. Saya jadi sehari. Dapat orderan lumayan nih mas. Makasih ya mas. Semoga ininya laku. Terus gua mikir. Oh ini ya maksudnya berbagi berkah tuh. Ternyata. Padahal kan gua buat brule gak fokus untuk membantu ojol kan. Tapi ternyata dengan niat baik itu. Kita bisa membantu sesama gitu. Dampaknya. Dampaknya besar banget. Kalo boleh gua rangkum. Brule itu. Itu. Pokoknya. Dasarnya harus tiga. Baik. Benar. Indah. Baik itu niatnya. Benar itu knowledge-nya. Indah itu eksekusinya. Menurut gua. Jadi kalo lu gak ada. Niat lu baik. Tapi lu gak punya knowledge-nya juga. Gak mungkin bisa. Tapi kalo misalnya lu niatnya baik. Knowledge-nya udah bener. Tapi eksekusi lu. Menjatuhkan kompetitor. Terus misalnya kata-katanya kasar. Atau segala macem. Blablabla. Iya kan. Itu. Jadi gak tepat aja gitu menurut gua. Jadi tiga-tiganya itu harus. Harus. Harus ada gitu. Jadi kesatuan gitu. Dan kalo tips. Ininya. Tips. Apa. Teknisnya. Open PO. Open PO tuh udah paling bener sih. Menurut gua. Karena lu gak butuh modal kan. Maksudnya ya. Bermulai dari Open PO. Iya. Bermulai dari Open PO. Gitu. Ya lu bisa ngumpulin modal dari. Untung lu Open PO. Lu beli bahan-bahan dari uang lu Open PO. Lu tes market lah ya. Lu sekalian tes market juga. Gak ada waste juga jadinya kan. Kalo Open PO. Iya kan. Lu buat apa yang ada. Yang ada untuk ada. Iya. Dan lu kan. Mungkin kalo temen-temen tau bisnis PO itu. Jadi kayak. Lu. Kumpulin dulu orangnya. Betul. Udah nyampe kuota misalnya. Orang transfer ke lu dulu. Lu baru belanja. Barulah dapet margin. Gitu kan. Iya sih. Tapi burunya ada kayak. Terakhir ya kayak ada. Berbagi indahnya itu. Lu udah gak sih kayak. Setiap. Setiap. Apa disitu lu langsung alokasiin buat. Misalnya donasi atau apa gitu. Ah. Kalo gua namanya. Brule ini. Setiap bulan namanya ada. Weekend bareng Brule. Oke. Weekend bareng Brule itu. Gua ngadain live streaming. Terakhir gua sama Diskoria. Wah. Gua baru liat tuh. Keren banget. Nah terakhir sama Diskoria. Kita open donation. Gitu. Jadi selain. Maksudnya. Yang pastinya ada. Setiap profit. Maksudnya ada zakatnya ya. Iya. Selain itu. Kita juga mengajak orang. Untuk. Berbagi juga gitu. Kita kerjasama sama kita bisa juga tuh. Setiap bulan. Gitu. Jadi. Buat. Sharing. Di salurkannya tuh. Sesuai ininya kita bisa biasanya. Rekomendasinya kita bisa gitu. Oke lah Zak. Thank you so much Zak. For in here. Terima kasih loh. Gua banyak banget belajar mengenai Brule. Thank you. Dan bisnisnya juga. Semoga Brule juga bisa. Bukan hanya keluar keluar tapi sampe. Explore. Amin. Oke. Thank you Zak. Jangan lupa order Brule kalian. Yoi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. kid anong ter kabara ini. Yot. Bye.